Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi kita di channel Padang Tekno, di tutorial Laravel 8. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan print PDF ya. Dan printnya langsung ke PDF. Nah, teman-teman bisa langsung aja kita buka proyek yang sebelumnya ini. Dan saya sudah sediakan ini ya, datanya saya buat laporan untuk penjualan ya. Anggap aja ini dulu datanya, nanti teman-teman saya sesuaikan mau pakai data penjualan. Kebetulan data penjualan ini itu saya buat sendiri ya, dan saya sudah tampilkan di sini. Dan ini teman-teman sudah tahu lah ya cara nampilkan data seperti ini. Teman-teman bisa cek di video tutorial sebelumnya ya. Nah, oke. Nah, mau buat laporan siswanya, gurunya, atau laporan penjualan, itu bebas aja teman-teman mau buat yang seperti ini. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Oke, kita akan memprint cetak data ini dalam bentuk PDF ya. Oke, kita buat dulu menu. Jadi, untuk penjualan saya sudah buat kalian satu buah, apa namanya itu, kontroler baru ya untuk penjualan. Teman-teman, kita sudah belajar lah tentang bagaimana membuat kontroler, membuat model ya. Di sini saya buat model penjualan, kemudian buat view-nya gimana, dan cara menampilkan ke route-nya gimana juga ya. Nah, dia routing, nah ini. Nah, ini routing ya. Oke, karena kita mau membuat sini halaman, oke. Tombol ya, tombol print, print PDF. Oke, teman-teman bisa ke sini. V V penjualan Oke A Oke A 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 refresh dulu nah ini print pdf oke nah nanti kita arahkan dia ke slash penjualan ya penjualan kemudian print pdf pdf oke nanti saat kita klik nanti dia ngeprint ke pdf ya gitu tapi ini kita teman-teman targetnya kita atur ya buat targetnya disini target ya kita kasih blank ya blank oke biar langsung ke tab baru tadi print ya langsung buka tab baru nanti ini oke nah untuk print pdf kita akan menggunakan dompdf ya untuk pdf nya ini teman-teman perlu install dulu dompdf ketik dompdf kita install dulu ya nah ini githubnya klik nah kemudian kita install dompdf sekarang installnya scroll aja kebawah jadi ini requirement vp7 ke atas ya oke nah ini komposer oke kopas aja ini nah di bagian komposernya teman-teman saya pakai dulu ini oke nah jadi arahkan dulu ke Laravel belajar Laravel ya ke folder projectnya kemudian komposer ini saya install dompdf nya kita install dulu dompdf nya nanti akan masuk ke oke folder vendor ya maksudnya ke hasil instalannya ya oke kita tunggu sampai selesai di ada folder vendor nanti masuk ke sini nah ini dompdf ya teman-teman oke nah ini udah selesai ya berarti udah selesai install oke sekarang kita cukup panggil aja nah cara manggilnya kita sediakan satu buah file khusus ya satu buah ini aja saya buat eh bentuk html-nya ya eh view mana dia tadi eh eh vendor ya crowd nih routingnya ini resource ya view nah ini kan penjualannya nah ini datanya nah saya buat file baru di sini eh V printnya print.blad ya print.blad ya print.blad ya kemudian .php oke nah di sini kemudian eh kita ambil nah saya mau mau print halaman ini ya jadi halaman ini kita ambil aja oke halaman itu kita ambil tapi kita karena saya memakai template eh ini ya template eh admin LTE jadi teman-teman juga bisa saya ambil aja dari template admin LTE-nya eh ini dia nah Rafael publik ya ini template-nya saya ambil template dari ini untuk print laporannya ya teman-teman oke saya pakai HTML dari eh ini eh invoice ini aja ini ya kita pakai dari ini aja datanya nanti saya ada print kalau ini print-nya akan nggak PDF ya nanti teman-teman juga bisa buat PDF ambil aja ini ya ambil aja ininya oke eh klik kanan view back source eh bukan print print oke oke kita akan diarahkan ke sini ya ini HTMLnya kita ambil view back source kontrol A lepas nah terserah teman-teman mau pakai ini atau desainnya sendiri juga nggak masalah ya bebas-bebas aja guys pakai desain yang mana nih oke nah ini ya oke nah sekarang kita coba print dulu eh disini kita coba dulu nah kita arahkan ya nah ke print ya oke kita arahkan ke print oke print eh print aja ya kita buat ini bukan print PDF nanti file ini kita nggak print ke PDF print ya print aja oke nah sekarang kita arahkan ke alaman ini oke oh iya kita perlu sesuaikan ya kita kita klik layout nanti kita sesuaikan ininya ambil eh template ya ini aset ya ambil ini kepas pasti di print PDF oke oke ini oke kemudian di bagian oh iya oh nggak ada bagian bawahnya nah bagian ini aja oke ini aja dulu print penjualan nih saya buat judulnya laporan penjualan oke oke nah oke udah ya nah sekarang kita buat ini dulu routingnya ini ya oke teman-teman ke VK oke routing ya kita buat route baru disini kita tambahkan penjualan saya arahkan ke print ya print saya arahkan ke print kemudian ini kontrolernya print ya print oke kontrolernya print oke eh ntar mati ya mati saya jelankan lagi oke nah print ya klik nah ini masih kosong file-nya kemudian kita buat sebuah fungsi atau metode penjualan print ya oke kita buat di eh di result eh di apps http kontroler penjualan penjualan ya nah disini kita buat ini teman-teman oke kita coba refresh penjualan out print PDF salah print aja menunya salah ya teman-teman menunya salah kita ulangi lagi eh print PDF print aja ya print aja berarti V V detail eh V print eh V print V penjualan ya nih press oke nah ini dia tapi ini langsung kalau ini langsung ngeprint ke apa ya ke printer saat ditekan tombol arahkan tombol print jadi kita matikan aja tombol printnya di print ini kita matikan aja yang ini eh kita matikan aja kita matikan aja ini ya Windows print download Windows print ini teman-teman matikan aja ya matikan aja oke press nah jadi nanti tampilannya seperti ini ya nah ini kita modifikasi sedikit kita modifikasi sedikit ya teman-teman ini bisa kita modifikasi sedikit oke jadi ini eh ini printnya ini print biasa oke ini print biasa nanti ada juga print PDF oke berarti ini juga dulu kita buat print biasa aja dulu print biasa atau print PDF itu sama aja sih oke eh laporan penjualan oke ini kalau print biasa ya kalau print biasa ini onloadnya matikan aja oke ini print biasa ya oke kalau print biasa dia langsung ngarah ke sini ya ngarah ke sini ya print PDF eh print ya print print ke printer ya ini langsung print eh mana dia oke print 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 printer ya print to to printer printer oke oke ini kalau print ke printer ya nah ini kalau print ke printer print to printer nanti diarahkan ke sini oke langsungnya print ya kalau ke printer ini kita tampilkan dulu datanya ini kan datanya belum ada ya kan datanya belum ada kita tampilkan dulu datanya oke nah ini oke nah ini oke nah kita buat kita hapus aja ini bagian atasnya di bagian vprint kita hapus mulai dari from admin from admin ya sini gif saya hapus ini ini oke refresh oke udah ya hilang oke nah ini tanggal kemudian di bawah bagian bawah payment method oke kita hapus aja ini hmm ini aja ini aja ya saya hapus oke ini kalau print biasa ya oke nah kita hapus bagian ini eh eh bagian itu eh ini dia oke hapus oke sehingga seperti ini aja oke langsung nge print ke ini printer ya oke ini kita ganti judulnya sini laporan penjualan itu kalau print biasa ya kita ke print langsung ke printer nanti kita buat juga tombolnya satu lagi print to pdf oke ini kita isi dulu datanya kita ambil aja data dari ini kita isi tabel tabelnya nih oh ya ini t-buddy hapus aja t-r-tr ya t-r-nya t-r ini hapus 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 ini oke nah nah sekarang kita buat ya for each nah disini oh ini nomor ya nomor kemudian nomor faktur faktur kemudian pelanggan pelanggan total 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 eh tanggal total eh tanggal total 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 oh ini oh ini oh ini dia salah ya salah ya maksudnya ini ini yang ganti lagi TH ya TH 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 oke refresh oke nah kita for each ya kita for each ini eee tr ini ini ikat dulu for each for each for each for each nih oke ini eee penjualan 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 ya penjualan penjualan ini saya buat data aja oke pastinya disini nah disini eee kita buat kp dolar eee bol sama dengan 1 oke refresh oke nah ini udah lakukan berulang ya datanya data dari sini ya teman dari ini oke kemudian kita buat ini eee bracket dolar beda warnanya dengan ini ya iya oke bracket eee penjualan kemudian nombor 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 plus plus oke refresh oke ini nombornya udah keluar nombor faktur nombor faktur sesuai dari database nya ya ini dia tabel penjualan ya teman teman ini sudah saya buat sendiri nanti teman teman buat sendiri aja kalau ingin pakai yang sama seperti ini ya kenapa saya pakai ini karena nanti untuk video berikutnya saya mungkin akan bagaimana kita akan belajar bagaimana cara print berdasarkan tanggal berdasarkan rentang tanggal dan berdasarkan bulan dan berdasarkan tahun makanya saya kasih tanggal disini sebagai sampelnya teman teman oke kemudian ini kita kasih double bracket dollar data nombor faktur oke pelanggan pelanggan tgl tanggal tanggal sama total ya total total ya teman teman nah ini oh ada yang salah oh tanggal tgl ya bukan tanggal tgl l nah disini tgl ya oke kita belum print pdf ya teman teman ini masih print biasa print kayak printer oke nah tanggalnya ini ini tanggal ya ini tanggal print tanggal print kita buat aja eee date ya date y m d kita lihat hasilnya oke y ee dm y ya dm y formatnya d m y 4 kali eh 4 kali ya eh keterlalu banyak sih y y capital oke ini tanggal printnya ya teman 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 peran penjualan tanggal print oke oke ini oke eh d nya sekali oke ya desember ya oke oke itu cara nge printnya total nah sekarang teman teman bisa juga buat seperti ini eh 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 totalnya eh bukan eh kita buat print PDF lagi saya kasih tombol satu lagi penjualan tombol satu lagi ya ini arahkan print PDF kemudian targetnya tetap blank nah ini print to PDF PDF nah jadi langsung generate ke PDF nanti dia ya teman teman ini print PDF oke nah tapi ini warnanya dnbtn sukses oke oke ini print ke PDF ya ini print to printer ini print ke PDF oke untuk print PDF kita cukup baca manual booknya ini saya close aja manual booknya nah sini ya nah quick start ya use nah nah sekarang kita buat dulu routing untuk view PDF nya mana routingnya tadi ya kok hilang nih oke ini penjualan print PDF PDF oke ini print print PDF ya nama kelasnya oke kita buat dulu disini penjualan controller nah ini kopas semua paste print PDF nah kita buat ambil aja ini dulu print PDF oke kita buat dulu satu lagi view baru nih kopas aja dari print ini ya ganti dengan print ee print PDF ya PDF tetapi ini dihilangkan ya teman teman nah body on load ini dihilangkan sehingga yang muncul nanti ini aja ini print PDF nah ini jadi gak ada nge print jadi kalau seperti ini dia kan ee hanya di halaman website aja dalam bentuk view ya kalau printnya printnya ke printer jadi kita buat supaya bisa nge print dalam bentuk PDF hasilnya dalam PDF ya nah teman teman kita kan udah install ya DOM PDF jadi teman teman ambil aja ini quick start use DOM PDF kopas nah kemudian paste di controller penjualan controller di sini di use nya ya oke nah teman teman nah ambil ini kopas semua kopas nah paste di nah di method print PDF ya di sini oke nah ini kan dia load html html kita kan ini vprint PDF ya jadi ee ini nah ini teman teman jangan jangan di apakan ya jangan dipermasalkan ya ini gak error ini karena saya ee nginstall intelepsen ee PHP versi 7 ya jadi dia menganggap ini error padahal ini gak error ya oke ee ini html kita return view ini kita jadikan dollar html sama ringan oke nah variable ini teman teman kok pas kesini dalam ini oke nah ini aturannya A4 landscape ya kalau ingin landscape nah kalau ingin portrait nanti di portrait dananya oke kalau udah teman teman cukup ee nah refresh oke klik ini print to PDF nah maka dia akan download langsung ya oke kita lihat hasilnya nah dia akan memprint ini ya hasil dari ini semua oke kita lihat oh hello world bentar hello world masih hello world ya masih hello world ee PDF HTML oh iya kita refresh dulu refresh sekali lagi oke print lagi print PDF print aku masih hello world oke kita bentar ya teman teman ini masih hello world tulisannya tulisannya luar HTML hmm print PDF harusnya ini luar HTML ee kalau ini udah HTML ya HTML sama dengan new view print PDF oke kita ini printer bentar service dulu terus lagi print PDF eh bukan ini ini add ya oke salah tadi salah ya teman 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 oke nah ini baru ee jalan karena udah ada file sebelumnya makanya dia akan download nge nye nah ini dia laporan kita ya print PDF oke pelanggan nombor ya jadi gitu ya teman teman caranya oke bentar saya di bagian ini saya ulangi lagi ya ini oke 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 yang eh ini ke printer ya jadi memang disini dia nggak mendownload dia nggak mau print ya menge-review CSS dari template ini ya jadi dia nggak ada pakai CSS jadi printnya nggak bisa belum bisa print CSS ya langsung hasilnya seperti ini jadi nanti teman teman sesuaikan aja gimana nya di HTML nya ya teman teman oke di sini nah jika teman teman ingin mengganti option nya misalnya default font font nya ya ya nah teman teman sesuaikan aja font nya apa di itu ya yang eh nah limited no issue eh berarti option set HTML part c enable true send get option main coba kita atur option nya ya teman teman nah option disini option sama dengan eh eh di sini set default ini berarti kita coba pakai ini true ya untuk orang HTML5 kayaknya HTML5 bisa lah eh set paper luar HTML nah nah bentar pasti kita buat disini option eh eh kalau ini option option nya dompada level option mana nih option nya ya nah disini oke option sama dengan gbd option HTML true oke kita coba dulu press print apakah dia bisa menginstal mengeprint HTML5 ini langsung landscape ya kalau belum bisa juga kita cek dulu hmm 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 eh teman teman parser runtime option coba cek dulu ya teman teman eh void set option ini set luat dompdf set option option pdf set option option pdf set option oke refresh kayaknya default tadi aja ya teman-teman kita coba kayaknya default tadi ajalah nah ini dia pada pdf kita karena saya belum menemukan bagaimana caranya print CSS nya juga tapi kalau di sini bisa langsung ya kalau kita print tuh printer aja langsung sangat dengan print CSS nya jadi ada bagus lebih bagus sedikit ya pilihnya eh run at atau run ini jadi ini defaultnya ini eh mana tadi ini defaultnya ya ini defaultnya kemudian ini ini dipakai optionnya mengatur fontnya ya teman-teman mengatur fontnya oke option saya default set option kalau ingin enggak is pp5 enable true pp5 enable true get option bisa ini pakai enggak ya kita coba dulu ya teman-teman coba dulu dompdf get option dompdf get option pas ini dompdf get option nah ini dompdf set option oke ini kita hapus aja lah kita cuma ini aja ya basicnya basicnya cuma itu aja ya teman-teman kita bisa print langsung oke oke teman-teman jadi gitu cara ngeprint ke printer biasa langsung atau kita kita generate dalam bentuk PDF ya print PDF jadi dia akan mendorak jadi itu aja ya teman-teman jadi teman-teman bisa pelajari aja ya manual di sini manual booknya cuman dompdf ini kelemahannya emang sedikit ya manual booknya cuman sedikit enggak ada yang lain contohnya saya kita bisa gunakan ini ini aja ya nah ini cuma sedikit aja ya cuma sedikit nggak bisa banyak-banyak bacanya tanya nah keberan tidak perlu toleran terhadap implementer informasi yang buruk untuk menghindari masalah rendering yang tidak terduga Anda harus mengaktifkan paksi HTML bahwa ini atau atau menjalankan teman-teman teman-teman validator pembersih HTML yang rapi Oke jadi itu ya katanya seperti itu sih tanya seperti itu untuk parsi HTML nya kita coba juga ya parsinya apakah bisa atau enggak tapi kalau enggak bisa nanti teman-teman cari aja gimana caranya saya juga masih baru belajar juga ini ini aja ya biasanya saya jarang-jarang sih menggunakan pdf saya langsung print-pdf printer seperti ini aja nah kalau ingin PDF jadi ya print PDF aja sepas beri deh PDF ya karena nya browser dari Google Chrome itu sudah menyediakan print PDF nya ini kita cukup memanfaatkan itu aja ya kita cukup memanfaatkan fasilitas yang ada ini saya coba dulu kayak gini bisa enggak ya nah ini sepertinya error dia klik error nanti kita pakai yang ada aja nah nekan error enggak bisa Oke itu aja lah Oke teman-teman terima kasih teman-teman sampai sini dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi